Intro Di tengah para orang tua sibuk mengisi waktu libur panjang dengan keluarganya, sebagian orang tua yang lain justru mulai sibuk berbelanja perlengkapan sekolah untuk anaknya. Seperti yang terjadi di sebuah toko di kawasan padarang Kabupaten Bandung Barat, sejumlah ibu-ibu mulai menyerbu toko seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis. Ramainya pembeli membuat penjualan perlengkapan sekolah mengalami peningkatan hingga 50% dengan omset puluhan juta rupiah. Sejumlah orang tua yang didominasi oleh emak-emak memberati toko perlengkapan sekolah di kawasan padarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di tengah para orang tua sibuk mengisi waktu libur panjang dengan keluarganya, sebagian orang tua yang lain justru mulai sibuk berbelanja. Di antara perlengkapan sekolah yang ada, seragam berikut atributnya paling banyak dicari pembeli. Tidak hanya seragam, toko sepatu dan tas juga alat tulis turut diserbu pembeli. Ramainya pembeli membuat penjualannya mengalami peningkatan hingga 50% dengan omset penghasilan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya, toko ini juga menyediakan fasilitas lengkap berikut jasa menjahit, baik untuk mengubah ukuran seragam maupun memasang atribut sekolah. Sedangkan untuk harga seragam sendiri masih tetap sama alias tidak mengalami kenaikan karena harga bahan masih normal. Toko dengan layanan lengkap ditambah harga jualnya terjangkau membuat toko ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Alhamdulillah sih ada kenaikan dibandingkan hari-hari biasa. Puncaknya paling nanti sih, seminggu masuk, paling sabtu depan paling puncaknya. Minggu kemarin sih, peningkatannya paling 50% lebih lah. Biasanya kalau pagi, penuh. Standar sih, baju seragam, atribut, sama di sini kan bisa jahit juga, jadi lengkap. Kalau harga tetap sih, gak ada kenaikan, gak ada apa. Iya, kalau ada kenaikan dari sana pasti, kalau dari bahan atau apa. Paling kenaikan juga gak ini sih. Nanti sih kalau puncak, 30-40 satu hari. Satu lebih juta ya? Iya. Perhari? Perhari. Beli seragam buat anak, tujuan mau di sekolah, naik kelas, kelas 6. Dari baju sekolah, seragam, rok sama waju. Ya alat tulis sama sepatu gitu. Iya sering, udah langganan di sini. Ya karena harganya itulah terjangkau. Toko seragam ini biasa ramai dikunjungi pembeli di pagi hari. Sementara diprediksi puncak kepadatan pembeli akan terjadi pada pekan depan menjelang masuk sekolah. Terima kasih telah menonton!